Juru bicara PKS Muhammad Iqbal merespons pernyataan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang buka pintu berkoalisi dengan partai politik lain dalam pencalonan kepala daerah di Pilkada Jakarta 2024. Iqbal mengatakan, Kaesang dan PSI ikut mengusung pasangan Ani Sohibul Iman jika ingin berkoalisi dengan PKS di Pilkada Jakarta 2024. Asal dukungan Ani Sohibul Iman, PKS terbuka dengan partai manapun. Serta memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun Jakarta, kata Iqbal, Jumat, 5 Juli 2024, diketahui, nama Kaesang Pangarep sendiri masuk dalam bursa calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Jakarta 2024 dan Pilkada Jawa Tengah 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menanggapi kemungkinan partainya berkoalisi dengan PKS di Pilkada Jakarta 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini mengatakan, partainya di Pilkada Jakarta 2024 masih membuka pintu koalisi dengan semua partai politik, kita selalu membuka, kita selalu membuka dengan siapapun. Kan kami membuka, kalau mereka menutup yang gak apa-apa, kata Kaesang kepada awak media di Jakarta Utara, Jumat, 5 Juli 2024. Kemudian ia menegaskan bahwa partainya berkomunikasi dengan semua partai politik di Pilkada Serentak 2024. Ya semua, parpol, kami komunikasi dengan semua partai. Saya kan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tegasnya, diketahui Presiden Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Ahmad Syaiku resmi mengumumkan sosok yang akan didukungnya di Pilkada Jakarta 2024. Nama tersebut tidak lain Gubernur Jakarta Petahana, Anies Baswedan dan kadernya Sohibul Iman. Pengumuman itu disampaikan Syaiku saat memberikan sambutan acara Sekolah Kepemimpinan Partai, SKP, DPP-PKS sebagai pembekalan kepada seluruh calon anggota Dewan Terpilih DPR RI dan DPRD Provinsi Se-Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2024. Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.